Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepencuk berita. KPU Ngawi menyelenggarakan peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024. Dalam acara yang dikemas, Pesta Rakyat itu juga dikenalkan maskot pilkada Ngawi, Sang Pendem, Pendegak Demokrasi, serta Jingle Guruni, Guyu Perukun, Migunani. Bertempat di alun-alun merdeka, KPU Kabupaten Ngawi menyelenggarakan peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024. Kegiatan yang menarik ribuan pengunjung ini juga menghadirkan artis lokal yang kini telah masuk nasional, yakni Deni Caknan. Hadir juga dalam acara peluncuran itu Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi, serta jajaran Forkopimda dan Perwakilan Pengurus Partai Politik Ngawi. Ketua KPU Ngawi Prima Aikwina Sulistianti menjelaskan, kegiatan tersebut sebagai bentuk sosialisasi tanda tahapan pilkada mulai berlangsung yang dikemas dengan acara Pesta Rakyat. Ia berharap masyarakat peduli pada seluruh tahapan dan ikut aktif, serta mengawasi hingga nanti waktu proses pemilihan kepala daerah, yakni Bupati dan Wakil Bupati, serta Gubernur dan Wakil Gubernur pada 27 November mendatang. Prima juga menambahkan dalam kesempatan tersebut juga diperkenalkan maskot pilkada ngawi, yakni Sang Pendem atau Penegak Demokrasi, dan Jinggel Guruni Guyup Rukun Migunani. Ketua KPU Ngawi, kegiatan peluncuran tahapan yang kami kemas dalam bentuk sosialisasi Pesta Rakyat. Jadi kami memaksimalkan potensi lokal, termasuk juga mempersembahkan artis lokal ngawi yang sudah mendunia. Dan komitmen juga dari artis untuk memberikan yang terbaik dari ngawi. Jadi pada malam hari ini intinya adalah kami mengajak sebuah masyarakat ngawi untuk peduli bahwa tahapan pemilu kada itu sudah dimulai. Peduli itu tidak hanya kepada pas hari yang hanya saja, tapi juga mengawasi, mengikuti secara aktif seluruh tahapan dari awal sampai dengan akhir. Termasuk memantau kami penyelenggara di dalam melaksanakan tahapan ini apakah sesuai dengan peraturan dan asas dan prinsip penyelenggara. Makanannya sendiri seperti apa? Guyo Prukun ini menggambarkan kondisi masyarakat ngawi selama ini. Selama ini kita tahu ngawi kan masyarakatnya kental kekeluargaannya, gotong ronyongnya, persaudaraannya, dan situasinya insya Allah selalu kondusif. Nah itu Guyo Prukun menggambarkan itu. Mikunani sendiri berharap bahwa pelaksanaan pilkada ngawi nanti ini akan mendapatkan pemimpin ngawi yang berguna untuk masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ngawi dan membuat kebaikan untuk ngawi. Nampak ribuan pengunjung larut dalam setiap acara yang ditampilkan. Dengan puncak menghadirkan artis Dendi Caknan yang juga mengajak seluruh masyarakat ikut mensukseskan gelaran pilkada serantak 2024. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.